Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, sore hari ini kami akan review Restorasi detail Honda C70 tahun 1979 Disebut adalah MK3 Jadi C70 itu ada 3 generasi Yang pertama C70 MK1, MK2, MK3 Nah ini adalah tahun 1979 Ya, disebut adalah MK3 Sore hari ini kami mau review tentang C70 MK3 Dan kedetailan restorasi dari kami Baik, kita mau menjelaskan ke bagian sisi kepala dulu ya Bagian depan ya Nah, ini ring lampu kita menggunakan ring ori Ring ori kita kerum ulang Ya, kondisinya masih utuh tanpa ada tenyok Nah, pastikan sebelum di restorasi Ini adalah dipasang dulu Nah, ini sangat presisi Ini wajib harus presisi Nah, inilah yang disebut tentang kedetailan Nah, itu Antara kepala dan lampu ini sangat presisi sekali Begitu Kemudian Untuk lampu depan sendiri Kita Stanley ya Kita pakai orinya Ya, kemudian lampu sen Sen depan ini kita pakai ori juga MK3 benar bulat seperti ini Kalau MK1, MK2 berbentuk candi Nah, ini made in Japan Begitu Kemudian ke bagian dasi Ya, bagian panel disini Dasinya ori kita kerum ulang Ini kita sticker Nah, detailnya jangan lupa Ini listnya ya List panelnya dikasih MK3 benar pakai rak bagian depan Nah, seperti ini Lengkap dengan tutup Kemudian mata kucing Detailnya lagi adalah Bagian baut sini Nah, ini Nah, biasanya rata-rata di luar sana Ini ikut kecat Tidak dilepas Kalau tempat kami Kedetailannya Nah, ini kita persing Bagian shock antingnya Kita lepas Bautnya kita Persing juga Ini karetnya baru Ya Jari-jari baru Pelek kita menggunakan Merk DID Ukuran 17x120 Bannya 2.25x17 Begitu Depan belakang baru Kita mundur sebentar Kesini Ya, bagian Mesin Karburator kita baru pakai Made in Japan Nanti di bagian kanan Kemudian Silinder copnya Bagian cop depan Kita Papor blasting ya Nah, ini Jadi tidak ada Kotoran-kotoran Ya, warna kita kembalikan Seperti motor barunya dulu Nah, ini kode HM Ini ori juga Bagian tengah silindernya Ini 72 Ya Ini benar Orinya seperti ini Kita cat Anti panas Begitu Nah, kemudian Kedetailan bagian sini Bautnya ini baru Nah, ini baut baru Baru Ini Honda Warna merah Seperti ini Made in Japan Lengkap Kemudian pedal Keresneleng baru Karetnya baru Kemudian Standard Satu baru Pairnya baru Nah, ini termasuk Kedetailan kami ya Nah, ini kita Perseng Kemudian bagian sini Ini Baut Arapnya Kita perseng Karet Ke belakang Tutup Rantainya Juga baru Nah, disini Nah, ini termasuk Kedetailan Ini adalah Perseng Sok belakangnya Ini benar Kalau MK3 Soknya pendek ya Nah, seperti super cup Kalau MK1 MK2 Nanti panjang Aramnya cukup Sampai disini Tutup rantainya Benar seperti ini Aslinya Untuk kondisi Repent Insya Allah Kita pastikan Ya Bagus ya Mulus ya Nah, detail juga Kemudian Ditarik ke belakang Pangkot jok Kita pakai ori Kita turun pulang juga Ini tambahan Ya Pangkot belakang Biar joknya Lebih Kuat Kemudian Nah, nutnya ini Ya, jangan lupa Ini Lalu restorasi Dikasih Untuk lampu set MK3 Di bagian sini Ada karetnya Nah, ini ori juga Belakang ori Lampu belakang Benar ori Tanpa mata kucing Di samping Kita buka joknya Ya Nah, kondisinya Seperti ini Nah, ini kita ori Kita kerum ulang Tambahannya ini tadi Nah, ini detail Nah, ini baru juga Detail Begitu Ini untuk sebelah kiri Baik Kita akan melanjutkan Sebelah bagian kanan Ya Baik Kita lanjutkan Untuk bagian sisi kanan Ya Nah, kita akan menjelaskan Bagian sini Ya Bagi atas sudah Nah, ini sama Pakai tutup Nah, ini sama Detail Nah, kabelnya ini juga Kita baru semua Ya Nah, kemudian Bautnya persing Kemudian Paharinnya Ini juga kita persing Termasuk bautnya Pairnya juga Begitu Terus kemudian Bagian sini Belakang Nah, kabelatannya Kita menggunakan Magin Japan Nah, begitu Sama Sini bagian ini Vapor blasting Tengah cat anti panas Nah, ini detail Bautnya baru juga Ya Pedal ringnya Kita baru Detailnya Kemudian Pedal ankle Kita baru Nah, bagian sini Nah, sama Kemudian Kenal kotnya Kita pakai NTD Honda Ya Nah, ini Ini bukan Ori Nah, ini Bagian sini Nah, ini ada Kunci helmet Jadi Satu anak kunci Ini bisa berfungsi Semuanya Contoh Begitu Saya lepas Yang ini Kemudian Kita geser Ke sebelah sini Nah, kita Kunci setang Sebentar Kita harus Lepaskan dulu Nah Sudah Sudah Kunci ya Kunci setang Kita buka kembali Nah, begitu Sama Ini kunci kontak Jadi Satu anak kunci Untuk Semuanya Untuk Tiga fungsi Begitu Nah, kemudian Untuk Bagian sini Bagian depan Maaf Belakang Kanan Nah, sama Ini kita Pakai baru Ya Jadi Pernya Ini Kedetailannya Nah, ini Karetnya Juga baru Nah, ini Kedetailannya Di sini Begitu Kemudian Untuk bagian Sebulan belakang Maaf Saya geser dulu Bedanya Nah, ini Kondisi dari belakang Sama Ini kita pakai Ori Made in Japan Begitu Lampu Seng Belakang Kemudian Sini Bagian kiri Begitu Ya Nah, tadi Kondisinya Terlihat dari belakang Nah, gitu Oke ya Untuk Review Sore hari ini Saya Cukupi ya Semoga Bisa bermanfaat Buat rekan-rekan Ya Buat yang mau Restorasi Sekalian Jangan tanggung-tanggung Didetailkan sekalian Begitu Dan pastikan Teman-teman Setidaknya Sedikit Tahu tentang Generasi C70 MK1 MK2 Dan MK3 Oke Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa